Al-Fatihah 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 oleh seorang pemimpin. Yang pertama, yang pertama, itu adalah sabar. Sabar ini adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Sabar juga merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri yang mencerminkan kekokohan jiwa orang itu. Maka semakin tinggi kesabaran yang dimiliki, semakin kokoh juga ia di dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi di dalam hidup. Sebetulnya, kesabaran ini merupakan tuntutan hidup bagi setiap insan, siapapun juga. Bahkan manusia itu tidak akan bisa bertahan hidup tanpa kesabaran. Contoh misalnya seorang petani, dari yang mulai menanam sampai dia panen. Itu butuh kesabaran. Apa dia harus menabur benih, menyirami, mengairi, kemudian memberi pupuk, menjaga tanaman itu dari hama-hama yang bisa merusak sampai dia bisa memanen, itu butuh kesabaran. Butuh waktu dan butuh teletan di dalam memelihara apa yang dia lakukan itu. Demikian juga berdatang, guru, dosen, apalagi kita, bapak-bapak, ibu sekalian sebagai pemimpin, itu sangat butuh kesabaran. Maka hampir semua sisi kehidupan kita itu mengharuskan kita untuk bersabar. Apapun posisi kita, apapun predikat kita. Belum menikah, kita harus sabar. Apakah kemudian setelah menikah, kesabaran itu mesti benar? Tidak. Justru harus semakin bertambah. Setelah menikah, kita juga harus sabar. Belum punya anak, sabar. Sudah punya anak, sabar juga. Anaknya masih kecil, sabar. Sudah dewasa, remaja, sabar juga. Ya, dan insya Allah dengan kesabaran itu sifat yang akan membawa kita kepada keberuntungan. Dan banyak tugas yang berkait dengan pemimpinan itu membutuhkan kesabaran. Sebagai pemimpin, kita dituntut untuk selalu bersabar. Kenapa kesabaran itu diperlukan? Untuk menjaga hati-hati pemikiran kita itu tetap tenang dan jenis. Di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di hadapan kita, kita bisa tetap tenang. Berpikir jernih sehingga bisa mengambil kesimpulan dengan benar juga. Kalau kita berusaha-busu, kalau kita tidak sabar, maka keputusan yang kita ambil pun bisa jadi akan salah. Tapi kalau kita menghadapinya dengan tenang-tenang, dengan segala kejenian pikiran kita, maka insya Allah keputusan yang kita ambil itu juga akan tepat dan benar. Dengan menunjukkan kesabaran, berarti seorang pemimpin itu memperkuat pentingnya fokus pada hasil jangka panjang. Kita punya tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang itu adalah merupakan goal kita, ultimate goal yang merupakan satu tujuan yang utama kita. Tapi itu bukan berarti kita mengambilkan pencapaian jangka pendek. Tetapi hal tersebut justru untuk menjaga agar pemimpin itu tetap pada tujuan utamanya. Apa sih tujuan dari dua? Apa sih tujuan dari tiap-tiap fakultas, dari tiap tembaga? Itu harus kita jaga. Akan tetapi seringkali kesabaran itu menjadi problem. Menjadi problem seorang pemimpin. Memang kita akui tidak tampak. Kita mengendalikan emosi. Tidak mudah. Nah, Bapak-Ibu sekalian dengan bersabar. Maka seseorang itu akan memiliki keurutan yang luar biasa untuk mencapai suatu tujuan. Juga, dia akan memiliki ketahanan yang luar biasa untuk berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Seringkali kita dihadapkan pada suatu permasalahan ditempatkan pada satu kondisi yang itu tidak kita inginkan. Dan sinilah kita sangat membutuhkan kesabaran. Dan dengan bersabar, seorang Muslim itu percaya bahwa dia itu akan tumbuh lebih dekat dengan Allah. Lalu dia sabar. Allah itu menjadi dekat dengannya. Dan dengan demikian, dia akan bisa mencapai kedamaian yang sejati. Dia tidak akan stress, dia tidak akan tutup, dan lain sebagainya. Nah, ditekankan di dalam Islam bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar. dan orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah s.w.t. Sebagaimana ayat yang saya baca di atas. Ya ayuhalladzina amanu stainu fisobri wa sholat. Innam wara ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud. Kita 16 km Giraudik Dan sholat yang kita laksanakan itu akan mendekatkan kita kepada Allah sehingga dengan penerian Allah akan mengelurkan tangannya ikut membereskan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Inham wara ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma'ud-ma. Sesungguhnya Allah beserta Orang-orang yang sabar Siapa yang paling bisa Membuat kita itu berada Siapa yang Paling bisa membuat Permasalahan kita itu berada Maka Kalau dikatakan Allah Beserta orang-orang yang sabar Kita harus Mencapai sifat ini dulu Baru kemudian Allah akan Memberikan pertolongan kepada kita Di dalam menghadapi Segala permasalahan Yang ada Pada rupanya kita Bapak-Ibu yang saya hormati Seseorang dengan tingkat Kesabaran yang rendah Tidak menjadi mungkin Akan bersikap Kalau para Kalau para Lalu disini selalu Senyum gitu ya Tapi jangan lupa Seringkali Kesabaran itu dianggap Sebagai suatu kelemahan Karena disitu Sakanakan Seorang pemimpin Menjadi tidak tegas Tapi saya tidak ingin Ada kemudian Nah Orang yang tidak bisa Mengendalikan Emosinya Dia akan menunjukkan Kepuasanya Dengan sering Memarahi Anak buahnya Sikit-sikit Marah Ya Marah Sikit-sikit Meskipun Untuk kesalahan Yang berat-kali Itu tidak prinsip Dan itu akan Menyebabkan Suasana kerja Menjadi tidak nyaman Nah Kalau saya bertanya Biasanya Yang tidak sabar Yang emosif Itu Pemimpin Laki-laki Ke wanita Wanita Kenapa Padahal wanita itu Tidak ibaratkan Sebagai itu Ya Sampai Apa ini Yang dimaksud Ya Laki-laki Atau wanita Saya kira sama Semuanya punya Kempurah mental Ya Semuanya punya Kempurah mental Yang berbeda Antara yang satu Dengan yang lain Yang Laki-laki Juga kadang Kempurah mental Ya Yang mandat Keringkali juga Menghadapi Orang yang Salah Itu sambil Tergenyum Kelihatan Sabar Ketika yang Maksudlah Itu meminta maaf Dia Dia Tersenyum Gitu Kelihatan Sabar Tapi setelah Seorang itu Keluar Dia Sanggil Mulai kepercayaannya Dan Dia bilang Dia resta Gitu 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 Beraninya satu Mereka Beraninya satu Makanya Kemarin Saya bilang Pak Jadi pemimpin yang sabar Itu memahami betul Apa yang harus diperbuatnya Dan mana yang harus Ditinggalkannya Dia memahami Prinsip-prinsip Dan nilai-nilai Yang harus Dia Dan juga Harus Dianut oleh Maha pengikutnya Para staffnya Pemimpin yang sabar Itu mengetahui Kapan dia harus Menunggu Kapan dia Tidak boleh Bersifat aktif Dan Kapan dia harus Berlari Dan bergelak Cepat Kapan dia harus Marah Jadi marah itu Tidak dilarang Kapan dia harus Marah Dan kapan Harus Memuji Kalau pemimpin Tidak ada Tidak ada Marahnya Itu sepertinya Ya Kopi tanpa Pula Pula Pait Gitu ya Tapi Permasalahannya Adalah Marah Kepada Siapa Ya Dimana Porsinya Seberapa Kemarahan Yang harus Dia Semuanya Harus Pas Dan Pemimpin Yang sabar Itu selalu Memiliki Strategi Yang Trilian Ya Di dalam Mencapai Target Yang Diinginkan Jadi Intinya Orang Yang sabar Itu adalah Orang Yang Memahami Dirinya Sendiri Dan Juga Dia Memahami Dengan Baik Lingkungannya Dia Adalah Orang Yang Sabar Sehingga Sabar Itu Bisa Kita Adikkan Menahan Diri Dari Berkelupesah Atas Sesuatu Yang Dihadapi Dan Menerimanya Dengan Ikhlas Serta Dibarengi Dengan Usaha Untuk Menghadapinya Dengan Baik Dan Kemudian Dipira Sabar Sabar Itu Yang Limoh Infant Tidak Berbuat Bapak Dari Definisi Itu Kita Bisa Mengatakan Kalau Sabar Itu Bukanlah Sifat Apatis Bukan Sifat Pasif Dan Juga Kutus Asa Sabar Itu Merupakan Sifat Yang Aktif Kreatif Dan Inovatif Yang Diawali Dengan Kerelaan Dan Keikhlasan Dasarnya Adalah Kerelaan Dan Keikhlasan Itu Tetapi Dia Tetap Faktif Kreatif Inovatif Berusaha Untuk Menjadi Yang Terbaik Jadi Apapun Yang Terjadi Harus Kita Terima Dengan Ikhlas Tanpa Terkesat Dan Kemudian Kita Berusaha Untuk Menjadi Yang Terbaik Itulah Yang Disebut Dengan Kesabaran Jadi Sabar Bukan Beratih Hanya Berdua Diri Hanya Menunggu Tidak Aktif Tidak Bergerak Dan Lain Sebagainya Bisa Dikadakan Bahwa Sabar Itu Merupakan Karakter Yang Paling Utama Berkidiri Manusia Kenapa Dikatakan Demikian Karena Dari Kesabaran Ini Akan Muncul Karakter Karakter Positif Yang Lain Bersabar Di dalam Menghadapi Musibah Maka Akan Muncul Di dalam Diri Kita Sifat Rindu Rila Ikhlas Menerimanya Yakin Terhadap Kebesaran Allah Tawakal Menyerahkan Segala Kesudahan Pertarah Itu Kepada Allah Konaan Dengan Apa Yang Ada Pada Diri Kita Puas Ya Bidah Ini Neko Neko Dan Lain Sebagainya Tetapi Juga Disertai Sifat Mojat Optimis Bersambar Dalam Menghadapi Musuk Maka Itu Akan Muncul Sifat Sajar Keberanian Di dalam Menghadapi Tantangan Tantangan Itu Di dalam Menusun Strategi Strategi Yang Lebih Baik Sajar Tidak 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 Pandai Orang Yang Kecil Tapi Keberanian Itu Yang Penting Besar Bersabar Dalam Menjalankan Ketahatan Itu Akan Memunculkan Sifat Istingat Kesungguhan Dan Juga Istiqomah Konsistensi Di Dalam Menjalankan Ketahatan Itu Bersabar Dalam Menjauhi Syabuat Dan Naksunya Maka Akan Muncul Sifat Kitbah Atau Kehormatan Diri Kalau Kita Sabar Ya Di Dalam Menjauhi Naksu Naksu Kita Maka Akan Muncul Di Dalam Diri Kita Itu Sifat Menjaga Kehormatan Diri Atau Kitbah Sabar Di Dalam Memimpin Itu Akan Menuncul Dan Sifat Adalah Keadilan Sifat 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 Kebijaksanaan Di Dalam Memimpin Ketujuran Dan Tadi Sayang Terhadap Orang Yang Dibimpin Jadi Dari Kesabaran Itu Akan Muncul Sifat Sifat Positif Yang Demikian Banyak Maka Tampak Sabaran Seseorang Itu Tidak Bisa Hidup Sukses Dan Bahagia Tidak Tidak Ada Kesuksesan Apapun Yang Diraih Oleh Seseorang Tanpa Dia Bersikap Sabar Sehingga Rasulullah Sallallahu Waihi Wasallam Mengumpamakan Kesabaran Bagi Keimanan Itu Ibarat Kepala Begitu Kepala Begitu Tidak Berfungsi Tubuh Seseorang Itu Kalau Kepalanya Tidak Sebagaimana Juga Tidak Ada Keimanan Seseorang Tanpa Sabaran Karena Di Dalam Iman Itu Harus Ada Sabar Rasulullah Sallallahu Waihi Wasallam Bersambah Asabru Minal Iman Iman Dilat Kopsi Minal Jasad Walah Jasad Daliman Larok Saladu Walah Iman Liman La Sobr Laru Asabru Minal Iman Iman Lata Rok Sim Minal Iman Jasad Jadi Kedudukan Kesabaran Pada Keimanan Itu Ibarat Kedudukan Kepala Pada Tubuh La Dasada Iman Larok Salau Tidak Ada Tubuh Tanpa Kepala Walah Iman Aliman Sobr Lalu Begitu Juga Tidak Iman Tanpa Kesabaran Bapak Ibu Yang Saya Hurmati Perlu Kita Sadari Bahwa Kesabaran Itu Diperlukan Bukan Saja Atas Musibah Tetapi Juga Atas Nikmah Oleh Karena Ibu Misalnya Kalau Universitas Kita Akbub Dikasinya Tepat Terus Tantang Kita Itu Lalu Dikmah Diadapi Dengan Kesabaran Tapi Kalau Nanti Diumumkan Secara Resmi Bahwa Akreditasi Kita Itu Adalah A Itu Juga Harus Diadapi Dengan Kesabaran Jangan Sampai Itu Membuat Kita Tombong Kita Lalai Kompetitor Kita Itu Banyak Kompetitor Kita Itu Banyak Ya Kemarin Dia Dirilis Itu Ya Ramping Universitas Terbaik Kita Mencuba Itu Berada Dimana Ini Harus Dihadapi Dengan Sabar Tapi Sabar Bukan Berarti Pasif Ya Sampai Yang lain Misalnya Miskin Maupun Kaya Itu Juga Harus Dihadapi Dengan Kesabaran Tidak Punya Uang Atau Banyak Uang Itu Harus Dihadapi Dengan Kesabaran Kalau Kita Tidak Punya Uang Kita Miskin Satu Itu Adalah Menahan Diri Berada Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Karena Memang Tidak Punya Uang Miskin Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Kita Ininkan Maka Kita Harus Sabar Tapi Tapi Kalau Kita Kaya Kita Punya Banyak Uang Sabarnya Menahan Diri Dari Segala Sesuatu Yang Diinginkan Biasanya Orang Yang Punya Uang Banyak Itu Keinginannya Jadi Dia Harus Memeran Keinginannya Dia Harus Sabar Dia Harus Bisa Mengendalikan Diri Menahan Diri Oleh Karena Itu Kalau Kita Tidak Punya Uang Maaf Kalau Kita Ininkan Tidak Usah Macem Macem Punya Keinginan Ya Tidak Mungkin Kita Dapat Demikian Juga Kalau Kita Kaya Kita Ini Tidak Usah Macem Macem Rumah Kita Ada Mobil Kita Ada Istri Tidak Usah Macem Macem Yang Ngap Lagi Dan Untuk Tidak Macem Macem Seperti Itu Butuh Kesabaran Satu Di rumah Itu Saja Kita Ngurus Nya Belum Beres Kok Dengin Oleh Karena Itu Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Bagi Kesabaran Itu Menjadi Tiga Bagian Beliau Bercanda Sobrun Salasah Sobrun Indal Mesibah Sobrun Al-Tohah Sobrun Al-Mafiyah Kesabaran Itu Sabar Sabar Ketika Menghadapi Musibah Sabar Pada Ketatan Dan Sabar Dari Melakukan Kemaksiatan Yang pertama Sabar Dalam Menghadapi Musibah Atau Sesuatu Yang Tidak Kita Sukai Sebetulnya Ini Adalah Merupakan Tahap Sabaran Yang Paling Rendah Karena Tidak Tidak Pilihan Lain Untuk Menghadap Nya Selain Dengan Sabaran Sabaran Kalau Kita Sudah Dikakirkan Miskin Ya Kita Tapi Itu Dengan Penuh Sabaran Karena Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Lagi Tapi Kita Terus Berusaha Untuk Mengatasi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Itu Itu Kalau Tidak Tidak Bisa Bersabar Itu Akan Berat Berat Buruk Bagi Ke Banyak Yang Kedua Adalah Sabar Kalau Menjalankan Ketatan Kemada Allah Ini Lebih Suid Dari Yang Pertama Karena Perlu Konsistensi Kita Ini Sudah Cukup Baik Sudah Cukup Baik Di Dalam Melaksanakan Bidari Sebab Karena Saya Melihat Sebagai Kepala Yang Tapi Tidak Tapi Secara Umum Sudah Cukup Baik Saya Taku Nanti Kalau Kita Sudah Mencapai World Class University Pergaulan Kita Semakin Jelas Justru Kita Tidak Bisa Konsisten Terhadap Budari Kita Masa Sudah World Class Maupun Musik Tidak Tulis Masa Sudah World Class Pakaiannya Masih Bermudik Seperti Itu Ini Tantangan Tantangan Ini Tantangan Tantangan Dan Itu Lebih Sulit Sabar Di Dalam Ketahatan Kepada Allah Ini Tidak Bisa Dilakukan Ketuali Oleh Orang Orang Yang Mendapat Dan Rahmat Dari Allah Subhanallah Yang Ketiga Adalah Sabar Dalam Menghindari Kemaksiatan Dan Karaman Inilah Level Kesabaran Yang Paling Tinggi Karena Manusia Itu Selalu Menyukai Hal-hal Yang Dilarang Sesuatu Yang Dilarang Itu Menarik Tidak Pasti Di Balik Itu Namun Sesuatu Itu Tidak Menyenangkan Itu Pasti Tidak Dilarang Karena Manusia Tidak Tidak Tertarik Kedalam Maka Disini Dibutuhkan Kesabaran Dengan Pusat Keras Jihad Dan Nafas Untuk Bisa Keluar Dari Awan Nafsu Dan Gerak Di Budaya Setan Jika kita Maksud Dalam Tiga Hal Ini Insya Allah Kita Akan Bahagia Baik Di Dunia Maupun Di Akhir Yang Terakhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlalu Berfirman Inama Yowafas Sobiruna Ajar Rum Biway Bisa Sesungguhnya Orang-orang Yang Bersabar Itu Akan Disempurnakan Pahalanya Dengan Tanpa Berhidmat Hei Pembicaraan Saya Ini Akan Saya Akhiri Dengan Kedua Cerita Suatu Saya Karena Seorang Subi Itu Beruntung Bapada Temannya Ya Kebetulan Temannya Itu Tidak ada Di rumah Ketika Subi Itu Sampai Di rumah Ketika Diketuk Yang Mengguka Itu Adalah Istri Tapi Mohon maaf Istrinya Itu Orang Yang Mau Punyai Perannya Tidak Boleh Begitu Dibukakan Pintu Dia Mau Cari Siapa Cari Teman Saya Oh Kurang Masih Berada Di Tanjana Dia Masih Mencari Kayu Dia Masih Mencari Kayu Ya Udah Belajarnya Dia Tidak Kembali Dengan Selamat Malah Itu Akan Seperti Itu Orang Istri Ya Kemudian Ketika Sahabatnya Ini Tual Ketemu Dengan Temannya Tapi Mereka Terus Yang Dinda Ya Sahabatnya Yang Subi Itu Adalah Seorang Pandit Besi Ya Yang Dibundungi Itu Adalah Seorang Pandit Besi Maka Dia Mencari Kayu Bata Dibata Nah Dia Dia melihat Temannya Itu Melihat Bahwa Sahabatnya Itu Ketika Memegang Besi Panas Itu Tanpa Apa Tanpa Pelindung Begitu Dia berani Memegang Langsung Dan Dan Kemannya Temannya Itu Bertanya Ya Bertanya Kenapa Isrinya Itu Memegang Perangai Yang Turut Seperti Itu Alangkah Tidak Beruntung Dia Tapi Sahabatnya Itu Hanya Tersenyum Ya Dia Tidak Mengatakan Apa Apa Dia Sabar Menerima Apa Yang Diberikan Kumpul Kepadanya Beberapa Bulan Beberapa Waktu Yang Lama Kemudian Sahabat Itu Orang Ya Sepi Yang Pertama Itu Ini Mengundungi Kembali Maka Dia Datang Rumah Ketika Diketuk Pintunya Ya Yang Membutakan Orang Perempuan Yang Berbeda Dengan Yang Pertama Tapi Orang Perempuan Ini Satif Ya Mudah Kemudian Juga Sangat Lama Cari Siapa Tua Saya Mencari Siapa Saya Dikula Oh Setelah Lagi Mencari Namka Ya Dia pergi Ke Hutan Buka 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 Dia Segera Kembali Saya Tidak Tahu Dari Sudah Berapa Lama Dia Belum Kembali Tidak Ternyata Ketika Kembali Dia Perlihat Ya Bahwa Keistinemaan Keistinemaan Yang Dia Melisi Itu Sudah Tidak Tidak Padanya Ketika Dia Itu Membuat Apa Pendat Pendat Taca Dia Harus Memakai Perlindungan Itu Maka Kemudian Temannya Itu Bertanya Kenapa Sekarang Kelihakannya Kamu Berubah Keistinemaan Keistinemaan Yang kamu Miliki Itu Sudah Dicabut Dari Allah Tapi Sambil Tersembun Juga Sahabatnya Itu Mengatakan Terus Istri Saya Itu Mungkin Yang Mungkin Tidak Tetapi Alhamdulillah Saya Selalu Bisa Sabah Di Dalam Mungkin Dan Allah Memberikan Karma Kepada Saya Berubah Kelugian Seperti itu Saya Bisa Memutang Sesuatu Yang Panas Tanpa Berikut Dan Sekarang Allah Memberikan Nikmat Yang Lain Setelah Istri Saya Meninggal Saya Menikah Lagi Istri Saya Itu Adalah Unang Yang Baik Orang Yang Ramah Tetapi Justru Dengan Itu Allah Kemudian Mencaput Kelebihan Saya Sekarang Saya Tidak Berani Memangkan Benda Yang Panas Sekarang Bapak Ibu Sekalian Ini Bukan Berarti Saya Mengajurkan Bapak Ibu Sekalian Untuk Bapak Ibu Lagi Agal Supaya Mau Lagi Kelebihan Kelebihan Seperti Itu Yang Penting Adalah Sabar Apapun Yang Diberikan Allah Kepada Kita Kita Hadapi Dengan Kesabaran Di Dalam Kepemimpinan Kesabaran Itu Sangat Diputuhkan Karena Di Sangat Banyak Sekali Problem Yang Membutuhkan Kesabaran Kita Di Dalam Menghadapinya Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Yang Tidak Ada Batas Sebetulnya Sabar Itu Ada Batas Tidak Situ Ya Tidak Mengatakan Sabar Itu Ada Batas Kalau Saya Mengatakan Sabar Itu Tidak Ada Batas Hanya Tidak Sendiri Yang Sering Mengatasi Kesabaran Bisa Demikian Kepemimpinan Apa Yang Bisa Bermanfaat Kurang lebihnya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Perhatian Bila Ibrahim Tidak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak